Selamat datang di channel Memfakta Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Kita sering mendengar kisah kasus dalam rumah tangga yang banyak terjadi diakibatkan salah paham, terlalu egois, dan lain sebagainya Sejatinya orang yang berumah tangga itu harus melindungi dan menyayangi keluarganya Bukan malah memberi tindakan yang mengundang kemarahan warga sekitar Kisah kali ini datang dari Bandung, Jawa Barat Seorang suami cemburu akibat terlalu lama menunggu istrinya yang sedang berkumpul dengan teman prianya Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita ungkap kisahnya Pada tanggal 22 April 2023, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri yang mana semuanya saling bermaaf-maafan dari hal sepele sampai hal yang besar semuanya akan memaafkan dan saling merangkul satu sama lain Tapi kisah kali ini mungkin berbeda dengan kebanyakan orang di saat akan berlebaran Seorang wanita bernama Rani Andini yang berusia 23 tahun warga kecamatan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat Ia merupakan pegiat sosial media TikTok yang cukup terkenal dengan follower lebih dari 30 ribu pengikut Ia sudah menikah pada tahun 2017 dengan pria yang bernama Salman Fadilah yang berusia 27 tahun Di awal pernikahan, dalam kesehariannya ia semakin harmonis membangun rumah tangga Rani juga tergabung dalam komunitas penggemar motor R.E. King Ia pun sangat aktif dalam aktivitas di setiap kegiatan yang ada di komunitas tersebut Apalagi ia sering memposting kegiatannya di sosial media miliknya Seiring berjalannya waktu, keutuhan rumah tangga mereka pun mulai pudar Dari mulai masalah kecil hingga menjadi masalah besar Perselisihan pun tak terelakkan Keributan demi keributan berlangsung hampir setiap saat Walaupun pemicunya hanya masalah kecil Namun mereka tidak dapat menemukan solusinya Hingga akhirnya pada tahun 2019 Mereka memutuskan untuk pisah ranjang Sejak itulah mereka menjalani hidupnya masing-masing Di saat itu dengan berjalannya waktu Sang suami Salman ingin kembali menjalani hidup bersama istrinya Rani Tetapi Rani telah memutuskan ingin berpisah dan mengakhiri rumah tangganya dengan Salman Tetapi Salman saat itu tetap selalu menghubungi Rani Hingga pada tahun 2023 Saat akhir bulan puasa Tepatnya tanggal 22 April 2023 Waktu itu di malam takbiran Sekitar pukul 1 dini hari Rani meminta diantarkan oleh suaminya Salman Untuk bertemu dengan teman prianya di sebuah sekolahan Dimana lokasi itu hanya berjarak 300 meter dari rumah kontrakan Salman lalu mengantarkannya Setibanya di lokasi Rani mengatakan jika pertemuan itu hanya sebentar saja Lantas menyuruh Salman untuk pulang ke rumah Ia langsung kembali pulang ke kontrakannya Dan menunggu Rani di rumah Tetapi setelah beberapa jam kemudian Rani tak kunjung pulang Salman pun menghubunginya Namun tidak direspon oleh Rani Ia terus menerus menelpon ponselnya Namun tetap tidak direspon Dan telepon Rani pun sempat tidak aktif Pikiran Salman pun berkecamuk Dan kesal Karena sudah terlalu lama ia menunggu Dan kecemburuan ia pun mulai membara Sehingga ia membuang jaket Rani ke selokan depan rumah Lalu difoto dan dikirimkan untuk memancing Rani Agar segera kembali pulang Disitulah akhirnya Salman berhasil menarik perhatian Rani Saat ponsel Rani aktif kembali Ia melihat jaketnya dibuang oleh suaminya Rani pun menjadi marah Dan langsung bergegas kembali ke rumah kontrakannya Sekitar pukul 4 pagi Saat kembali ke rumah Rani pun memarahi Salman Menanyakan kenapa jaketnya dibuang Hingga akhirnya cek cok mulut pun terjadi Di antara mereka berdua Salman yang sedang kepanasan Karena sudah didera kecemburuan Ia mengambil sajam dari dekat meja Lalu ditusukan kepada Rani di bagian dada dan ketiak sebelah kiri Hingga akhirnya Rani kehilangan nyawa Saat itu juga Salman langsung melarikan diri Dan meninggalkan Rani di rumah kontrakannya Kemudian hanya berselang beberapa jam Sebelum dilaksanakannya Salat Idul Fitri Rani ditemukan meninggal dunia Dikontrakkan di jalan kebon Jayanti Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung Rani ditemukan dalam kondisi terlentang Tangan terluka Dan dadanya berlumuran cairan merah Warga lantas melaporkan penemuan itu Lalu korban pun segera dibawa ke rumah sakit Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Saat itu ibu korban mengatakan Jika pernikahan mereka sudah di ujung tanduk Dan sedang dalam proses perceraian Di sisi lain suaminya tidak ada Di tempat saat penemuan korban Sehingga didapati kecurigaan Pelaku pembunuhan ke arah sang suami Setelah dilaporkan Polisi segera melakukan pengejaran Sebelumnya polisi sempat mengejar pelaku Ke wilayah Garut Tetapi pelaku belum didapati keberadaannya Selanjutnya polisi mendapati informasi Bahwa pelaku kabur ke Subang Saat itu pelaku sedang berjualan cilok Dan langsung ditangkap Setelah diinterogasi Pelaku mengakui perbuatannya Yang telah menghilangkan nyawa korban Salman mengatakan Bahwa ia masih mencintai Rani Dan merasa cemburu ketika melihat Rani Bertemu dengan teman prianya Akibat dari perbuatannya Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara Coba kalau dibayangkan Betapa sedihnya Jika pada saat lebaran Malah tertimpa musibah Atau kehilangan orang yang disayang keluarganya Pasti itu akan selalu diingat Pada hari lebaran selanjutnya Memang kejahatan itu selalu ada di mana-mana Terlepas niatan dari sang manusia itu sendiri Kadang yang tidak disangka-sangka Eh malah menjadi tersangka Jadi kami berharap Kepada siapapun Harus tetap mewaspadai Apapun yang menjadi suatu persoalan Baik dalam masalah kecil Maupun masalah besar Demikianlah kisah kriminal kali ini Apabila ada info yang keliru Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari kami